Pada masa pandemi, banyak bidang pekerjaan yang mengalami kesulitan. Budi contohnya, seorang sopir bus yang mengalami kesulitan mencari penumpang akhir-akhir ini. Karena penghasilannya yang kurang, Budi terpaksa meminjam uang temannya. Sesampai di rumah, Budi mendengar kabar bahwa ada larangan untuk ngutip. Tepat hari ini, tanggal 5 Mei 2021, jumlah kasus positif corona di Indonesia bertambah 5.285. Total kasus positif menjadi 1.600.000, sembuh 1.500.000, dan meninggal 46.000 kasus. Jumlah kasus aktif tercatat 98.000 kasus, spesimen diperkisah mencapai 79.000, dan suspek diamatif banyak 76.000. Pemerintah menyumbau masyarakat untuk menetap di rumah selama bulan. Halo Bang, itu, kamu mau ngomong gini. Kamu sudah, Pak Abang sudah lihat berita enggak? Iya, inilah dilihat. Matanya sih, mudik mau diperlalang. Loh, beneran Abang mau berangkat? Belum tahu, Ton. Loh, lho, lho, ibu kan lagi sakit Bang. Besok-besok aja lah Bang, jangan sekarang. Ya, dan, nanti Abang bikinin dulu. Ya, saya tidur bersama ibu ya. Tidak di, ya, Bang. Oke. Halo, Bud. Rik, ris gelok berita nih. Dari ini mudik dilarang. Halah, dilarang-dilarang. Loh, dewi apa peramangan? Tenangan, Rik. Jajol gelok berita nih. Karena terpaksa oleh keadaan, Budi memutuskan untuk berangkat. Kesokan harinya, Budi mengabari adiknya bahwa dia akan berangkat untuk bekerja. Halo, Bang. Oh, iya, Bang. Ton, Abang sih dong ini berangkat ngetel. Jagan ibu ya. Tuh, kan seri-ami sedil larang. Kok, Abang kok tetap? Loh, pokoknya jagan ibu. Ini ada apa-apa, ya, Bang. Bang, Bang, Bang! Bang, Bang! Hari ini, tepat tanggal 6 Mei 2021, karena memutuskan mulai dilaktenakan rehat banyak. Polisi sepanjang jalan tol untuk mencegah para pengutus masuk. Beberapa pengutusnya menekat berhasil cekal polisi. Mereka diamankan dan terancam hukuman berupa bunda. Polisi terus mengimbau bahwa masyarakat harus tetap rumah selama lebaran berlangsung. Terima kasih. Terima kasih.